Jadi ada pesawat itu, nah itu, jadi persis di situ bandara, sebelahnya lagi pelabuhan nelayan, sebelahnya lagi baru pantai. Jadi saya rasa kalau hanya sekedar masuk tidak bahaya nih teman-teman, karena tadi saya lihat tidak ada, mulai dari depan jalan raya tadi tidak ada yang ini, tidak ada semacam loket untuk tarif masuk ke pantai, tidak ada, jadi saya masuk. Tadi setelah kita puas menikmati hidangan laut yang sudah kita beli tadi, terus kita bakar di sini, sekarang kita coba akan review pantainya, teman-teman. Jadi pantainya itu kondisinya seperti ini. Jadi yang di sebelahnya ini juga banyak tempat makan, jadi mereka jasa bakar semuanya. Jadi tadi kita bakar di sini, kita masak di sini, sebelahnya ini berjajar, sana juga berjajar, terus sampai sepanjang sana itu sama semua. Jadi banyak jasa masak ikan. Misalkan teman-teman tidak beli ikan di sana, mereka juga jual juga di sini, jadi mereka sediakan menu yang sudah siap saji di sini. Jadi setiap tempat itu beda kursinya, jadi seperti ini, jadi beda tempat, beda model kursinya, penataknya beda. Terus yang di sana tadi pelabuhan nelayan, sebelahnya lagi itu bandara. Bandara. Terus yang di sini, sampai ke sana itu, jadi ini model ini, seperti ini pantainya. Yang di depan sana itu kelihatan GWS, Garuda Wisnu. Nah, kelihatan jelas dari sini teman-teman. Jadi itu patung Garuda Wisnu Kencana, GWS. Jadi untuk masuk ke pantai ini, jadi tadi kendaraan saya parkir di depan sana, habis beli ikan, saya parkir di depan sana, terus saya masak di sini. Masuknya gratis teman-teman. Jadi, karena saya pakar ikan masaknya di sini, jadi masuk ke pantainya ini gratis. Seperti ini, pantainya cukup bersih. Di sepanjang pantai ini tidak ada sampah sama sekali, saya lihat ini bagus ini. Sangat bersih, terus di depan sana itu ada beberapa orang, itu lagi mancing ikan. Ada satu, dua, tiga, empat itu berjajar semua itu. Mereka lagi mancing ikan. Terus yang di depan sana itu beda lagi modelnya. Jadi, kayaknya lebih bagus di sana, banyak hiasan-hiasan itu. Jadi untuk foto-foto itu bagus. Dikasih semacam dekorasi untuk spot-spot foto. Jadi, kalau teman-teman ke sini, tinggal pilih aja. Tinggal pilih tempat mana yang mau dituju. Seperti ini. Jadi ada satu. Tadi yang pertama, kedua, saya yang ketiga tadi. Saya pakar di Legong, namanya Legong. Jadi tempat ketiga dari Pasar Ikan sana. Saya pakar di situ. Terus ke sana ini ada Bali Cafe 21. Terus ke sana lagi. Oh, banyak sekali teman-teman. Sampai ke sana. Seperti yang di depan ini. Dia dikasih spot-spot foto begitu. Jadi ada kamar angsa. Dua begitu. Dia membentuk uruf lof. Terus yang di depan sana itu banyak juga itu. Sana itu dikasih kayak bangunan dari bambu bentuk lof juga. Itu mungkin di kamera enggak begitu jelas. Tapi sana bagus-bagus teman-teman sana itu. Terus yang paling ujung di sana itu. Nah itu enggak ada perahu-perahu lagi. Perahu-perahu nelayan. Jadi yang paling ujung di sana sama yang di sini ini ada perahu. Jadi yang di tengah ini bersih. Enggak ada perahu sama sekali yang di tengah ini teman-teman. Jadi ini area cafe semua ini. Jadi bisa jadi rekomendasi kalau mau ke sini. Teman-teman bisa milih tempatnya seperti ini. Tapi kalau menurut saya kalau mau ke sini bagus malam teman-teman. Agak-agak sore atau malam nongkrong di sini bagus kayaknya. Kalau siang begini di pantainya begini sangat panas sekali ini. Jadi makanya tadi pas makan saya milih yang di depan yang di sana. Di ruangan di dalam sana. Untuk menikmati hidangannya. Jadi di sini saya lihat di samping-samping restoran ini. Ini banyak ganggang ini teman-teman. Jadi kalau mungkin kalau hanya sekedar nongkrong. Di sini bisa masuk lewat ganggang seperti ini. Jadi parkir kendaraan itu di sana itu tadi banyak yang tukang parkirnya itu. Sepanjang jalan itu banyak tempat parkir. Jadi saya rasa kalau hanya sekedar masuk enggak bahaya nih teman-teman. Karena tadi saya lihat enggak ada. Mulai dari depan jalan raya tadi enggak ada yang ini. Enggak ada semacam loket untuk tarif masuk ke pantai. Enggak ada. Jadi saya masuk aja. Saya tadi langsung ke pasar sana beli ikan. Kalau saya perhatikan seperti yang di depan ini ada gang ini. Itu tadi saya lihat pengunjung ada boleh-boleh itu masuk aja lewat situ. Berarti mungkin enggak bahaya teman-teman. Pantai yang di sini. Kalau hanya sekedar nongkrong aja ya. Baru nanti mungkin kalau menikmati kuliner kita bayar. Karena saya lihat banyak sekali. Jadi dari tempat satu ke tempat yang sebelahnya ini ada gang lorong-lorong begini. Terus di sana juga ada. Itu jadi banyak sekali orang yang lewat-lewat keluar masuk. Di situ tadi. Lain dengan yang seperti yang pantai yang sebelumnya tadi. Pantai Pandawa itu. Itu kita masuknya bayar. Ada gerbangnya begitu kita bayar. Kalau di sini tadi saya masuk nyelonong aja. Jadi habis beli ikan langsung ke tempat masak itu. Langsung nyelonong aja. Terus saya perhatikan di sebelah-sebelahnya ini banyak lorong-lorong begitu. Kayaknya bebas masuknya ini. Nah itu. Ada pesawat yang mau landing itu. Jadi pasti sebelahnya itu persis bandara teman-teman. Jadi ada pesawat itu. Nah itu. Jadi persis di situ bandara. Sebelahnya lagi pelabuhan nelayan. Sebelahnya lagi baru pantainya di sini. Jadi kalau nongkrong di sini. Kita juga bisa menikmati pemandangan pesawat yang berangkat ataupun datang. Yang tadi saya perhatikan sudah selama saya di sini. Tadi sudah ada lima itu. Yang datang pesawat. Terus ada dua yang berangkat. Jadi bagus sekali pemandangannya. Teman-teman. Seperti ini kondisi pantainya. Cukup bagus. Layak untuk dikunjungi teman-teman. Seperti ini kita bisa melihat Everai. São penjelangZen.